Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Senin 27 Desember 2021, bilangan 34 ayat 12. Lalu batas itu turun ke Sungai Yordan dan berakhir di Laut Asin, itulah negerimu menurut batas-batasnya sekeliling. Pernahkah terpikirkan apa yang benar-benar membuat sebuah pertandingan olahraga menjadi sangat menarik untuk ditonton? Sebagian besar penonton pasti akan menjawab, sang pemainlah yang membuat pertandingan tersebut sangat menarik dan seru. Namun, yang benar-benar membuat pertandingan tersebut berlangsung seru adalah karena para pemain bermain dalam sebuah lapangan yang dipatasi oleh garis-garis yang ada di atas lapangan. Berkat garis dalam lapanganlah yang membuat pertandingan sepak bola dapat dinikmati dengan baik. Hidup dalam batasan yang benar membuat kita merasakan hidup yang sebenarnya. Justru orang yang tidak mau hidup dalam batasan yang benar membuat hidupnya tidak dapat dinikmati, tanpa tujuan yang jelas dan akan berbuat semaunya sendiri. Hari ini kita belajar dari bangsa Israel yang menerima wilayah pusaka mereka dan mendapatkan batasan yang jelas dengan wilayah di luar kanaan. Bahkan milik pusaka tiap suku juga dibagi dengan sangat jelas. Supaya bangsa Israel dapat menikmati dengan bebas apa yang sudah Tuhan janjikan bagi mereka, suatu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami untuk dapat hidup dalam batasan firmanmu. Karena kami tahu bahwa firmanmu menjadi penuntun dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati.